hai oke kembali lagi di Cicak Faktani ya pada hari ini kita berada di desa Wano Garagulon ya Ayo kita sedang mengecek serangan tikus yang mulai banyak menyerang di wilayah ini oke ya ini serangan tikus ya jadi tikus itu banyak menyerang di posisi di tengah-tengah ya ini bisa dilihat ya jadi ada semacam kayak cekungan ya ini ini adalah serangan tikus ini bisa dilihat ya ini serangan tikus cukup parah ini sudah hampir 75% ya 75% dari petak ya kelihatan sekali ya ini padahal posisi padi baru merocot ya jadi baru mengeluarkan bulir ya tinggal mau posisi untuk pengisian ya ini kelihatan sekali ya Hai pantuniki salam tadi 32 kok maden benteng di motocet ya mas ya ini serangannya ya ini sudah meneggati 50-an persen ya di petak ini ya ini padahal posisinya ini satu hambaran kebetulan berbatalan dengan bantar benda ya terus kalau ini tidak dikendalikan nanti ini tuh hambaran kesana cukup luas sekali ya karena total luasan disini ada 76 hektar makanya untuk segera untuk ditangani Hai kayak bisa dilihat ya serangannya ini posisi ada di tengah-tengah ya ini kita ada di petak ya salah satu petak Hai coba perhatikan ya nah ini sebelah sini ini padanya utuh ya di sebelah pinggir ya ini juga sebelah sana pinggir tapi tengahnya kosong ini total sudah 90% lebih ya di dalam petak ini ya Hai jadi Hai cukup susah sekali untuk pengendaliannya ya Hai Oke bisa dilihat sampai sana hai 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 kayak inilah ya ini petak-petak yang lain ya Hai aduh habis ya padahal ini waktunya sudah mulai untuk mulai fase generatif ya tapi udah rusak ya parah ya ini sudah serangan bisa dikatakan sudah Hai satu petaknya itu hampir sembilan puluhan persen jadi ini nanti kita alihkan ya apakah nanti ada apa dilakukan gerakan terus-menerus karena sebelah barat eh apa sebelah selatan itu kondisi masih aman tapi yang sebelah utara jalan ini perusahaannya sangat parah sekali ini perbatasan dengan kebetulan dengan karang moncol ya jadi ini harus dikendalikan untuk wilayah sini terus nanti besok Kamis nanti kita akan melakukan gerakan di wilayah selatan ya cukup parah ya sayang sekali dengan posisi masuk ke fase generatif ya sudah mulai merocot dan mulai keluar bulir ini terserang dengan para anggota kelompok tani ya nunsewu ini sudah kena serangan ya Pak kira-kira menurutnya ini Pandi dengan ini dari mana tikusnya jika ini nggak sih nggak pun lebih sing nikup pariah lagi meteng prediksi ini panggilan ini saking bantar bendan apa wanagarwetan jendile jendile saking kulon saking gilain ini berikan jeng, bantar bendan jeng bantar bendan jeng, bantar bendan jeng bantar bendan jeng, bantar bendan jeng ini berikan jeng, bantar bendan jeng padahal mereka, pas kapan gerob, jangan berikan tekan hubungan ini, padahal beropokan tidak bantar bendan jeng nah sebelah sana belum ya bantar bendan jeng, bantar bendan jeng hihihi ya, si saya dari tangan beda mendapatkan, bantar bendan jeng di kan biaya, segalung ini selurur saya ditulis saya ditulis ikut segalung ini, baiklah ke tembu motor-motor murah-motor laksa beduk patang pulau agar tempat-tempat ngerokoknya nyebut gaweng game djj nyambut gaweng orang Labuan dari awan-awan buat ncusam bengi awan-awan maun pulau ditabrakis gile konong tetap mati yang harus tebusnya terapetik ya ya agar kena ngomong gombol kayak kanan ini pengendaliannya ini yang paling baik seperti apanya untuk pengendalian sudah kondisi seperti ini paling memungkinkan dengan pengumpanan atau dengan merjantikus atau prodantisida dengan merjantikus itu karena kondisi sudah parah-parah seperti ini terus tanamannya sudah masuknya kan udah nggak bisa diindari lagi kalau udah masih sehingga bisa memilih manisir serangan daripada hama tikus yang saat ini sedang mulai menyerang di Desa Wanugara Kulon Oke matur pun eh ya kita mulai ya langsung tutup Pak Oh iya oke metode kan lupa ya rambut dengan grogok sepuluhnya tem haiungs bengar hai hai ini nanti tinggal kita masukin percantuk ya ini si anak masuk pria mas oke kita di timnya pakadus ini timnya pakadus ini ada pakar donok juga tutup langsung selamat datang mau kan hari bareng buktinya sudah dapat ini satu oke ini dapat ya dapat ya keluar ya ini keluar ya yang keluar ya oke jadi kita cari leng yang aktif ya atau lubang ya lubang-lubang tikus yang aktif ya memang-memang itu dilalui biasanya itu memang nanti sebagai temat sarangnya ya ini kita cari leng yang aktif jadi bukan leng yang kering atau apa ya tapi biasanya agak besar Aduh jen mingga nage tumbe deblewek oh ya lah orangnya bentong jadi masyarakat yang gejuk oke ini ada yang aktif ya siap-siap 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 berlangsung botolan tertutup dapat satu ya perutnya agak gendut ya makannya udah terlalu banyak ya ini dapat satu jangan di perutnya semoga hari ini lumayan untuk bisa meminimalkan kerusakan-kerusakan yang sudah ada ya oke lanjut oke ya sampai disini dulu lipan kami ya semoga kegiatan pada pagi hari ini gedal tikus itu bisa sedikit ya sedikit banyak lah mengurangi populasi dan serangan tikus yang sudah merajalela amin amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati